Sobat Onik, mari bertubuk tangan untuk Onik yang berhasil mempertahankan kemenangan beruntun 5 kali tanpa kalahan Matt sampai minggu yang kedua. Dan hari ini spesial, Drian akhirnya bermain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Drian menjajahkan kaki, tangan, semua badanmu di panggung MPL season 11? Senang lah bisa dikasih kesempatan sama coach buat main lagi. Senang? Senang. Senang banget berarti? Senang banget. Oke, dan Drian ini juga banyak banget yang bilang kita juga ngeliat kan performa dari Onik minggu pertama, minggu kedua. Terlihat sedikit berbeda, Drian juga pasti memperhatikan ya. Menurut Drian sendiri ini sekarang minggu kedua kalian semakin solid, semakin kuat. Apakah itu benar-benar katanya gara-gara Boots, Boots semakin strong, sama Kiboy juga semakin strong? Semuanya makin strong lah soalnya ada kemasukan satu coach kan, Adi kan. Impactnya lumayan gede lah, Adi. Adi ya? Iya, Adi. Kan Drian emang deket banget nih ya kayaknya sama Adi. Kalau kita liat di kamera, di ruangan bisa bentuk hati, bisa tutup-tutupan. Apakah kamu anak keduanya Adi? Ya suka aja bercanda sama Adi kayak cocok aja gitu. Jadi cocok? Udah cocok sama Adi? Iya jokesnya cocok, jokesnya. Jokesnya cocok. Jadi hal impact pula apa nih kalau yang kamu rasakan dari Adi untuk Onik progressnya dari minggu ke minggu atau mungkin match ke match? Gede lah, gede. Kan kita awalnya diajarin coach, dapet ilmu kan. Terus diajarin Adi lagi makin nambah biarpun beberapa halnya sama. Tapi kalau dari orang yang baru pasti ada ilmu yang baru. Orang baru, ilmu baru. Oke, thank you Drian dan welcome back. Dan Kary, something new in Aura. They got a lot of line-ups and then jungler, three junglers of Aura. Does it concern you to face lots of line-ups for Aura? Sorry, can you repeat it? Aura has three junglers, right? Does it concern you with the different line-up, different jungler? I think no, but facing Kabuki was fun. Kabuki was fun? No fun. Fun, yeah. Because he's good. Oh, he's so good. So are you expecting Kabuki to play again in lag 2 for your second battle against Aura? For the second time, you will face Aura again. Are you, do you want Kabuki to be their jungler as well? Yeah, I think he can improve more. So I'm hoping to see him again. Oh, Kabuki kata Kairi, dia seneng banget bisa ngelawan kamu dari pertikaiannya juga seru menurut Kairi. Dan dia berharap bisa ketemu lagi sama Kabuki di lag yang kedua. Dan banyak yang bisa dia improve. Dan sementara itu, kita ngeliat kalau dari Aura juga disini terlihat mereka lagi kesulitan banget di minggu. Yang kedua berbeda dengan tim Onyx, Boots. Ngeliat dari pertempuran, mungkin dari season sebelumnya dan season sekarang. Menurutmu sendiri gimana sih untuk Aura? Mungkin season ini bakal lebih berat buat mereka, tapi ya percaya aja sama proses. Soalnya kan mereka dari, mereka pernah juga ngalamin yang kayak gini. Percaya lagi aja sama prosesnya. Proses untuk menjadi lebih kuat? Ya. Menjadi lebih kuat apakah dari segi, kalau dari Boots sendiri apakah bisa melihat, oh mungkin ini dari Aura jati diri yang sesungguhnya? Bukan, jati diri mereka yang kemarin season 8 sama season, eh season 9 sama season 10. Season 9 sama season 10. Jati diri seperti apa sih? Mungkin Ki Boy bisa menjelaskan deh ya. Boy. Boy. Kalau menurutmu sendiri jati diri, apa sih dari Aura Fire yang harus mereka tunjukkan nih di season ini? Sebenarnya sih Aura gak terlalu banyak berubah, cuma mungkin kayak dia ada apa? Kayak hilang kepercayaan tim mungkin atau gak ragu-ragu mainnya. Jadi gak dapat momennya gitu, momentum. Cuman tadi mereka udah bagus banget sebenarnya. Di game kedua ya? Semua game. Di semua game? Mainnya gak ragu, rapi juga, baru bisa ngebalikin juga kan. Jadi overall bagus sih, cuman ya belum rezekinya aja. Belum rezekinya aja, cewe semangatin dong untuk Aura juga karena minggu pertama, minggu kedua ini benar-benar berat banget untuk Aura. Tentunya dari semua tim berharap semua tim bisa memberikan yang terbaik. Paling kalau dari gue, gue pengen ngucapin GWS buat Mang Usep karena... Facehugger. Iya, Facehugger. Itu aja sih. GWS? GWS. Untuk minggu depan Aura? Maksudnya kan tadi dia kayak kita lihat dia pake kursi roda gitu kan. Semoga kedepannya bisa ini, bisa jalan dengan normal lagi. Amin, kita doakan bersama-sama tentunya dan sekali lagi congratulations untuk tim Onyik. Om Mama silahkan break it down untuk game dari Aura. Dan juga Onyik. Iya, ha ha ha!